Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai aksi mahasiswa hari ini Di mana aksi ini adalah terkait respon yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Hari ini adalah jawabannya teman-teman, mahasiswa bergerak ke gedung DPR-MPR Tujuannya adalah menyampaikan aspirasi tentunya Aspirasi yang utama adalah terkait perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu Walaupun teman-teman, kita sudah tahu bahwa Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa pemilu akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 Dan pelaksanaan pil gara serantak dilaksanakan di November 2024 Namun teman-teman, apa yang disampaikan Pak Jokowi ini tidak menyurutkan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi Kenapa begitu? Karena tuntutan mahasiswa bukan hanya terkait penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden Ada lagi tuntutan yang lain yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait Sebenarnya hal ini akan disampaikan ke pemerintah Tetapi melihat situasi dan kondisi tidak memungkinkan Maka mahasiswa ini bergerak menuju ke gedung DPR-MPR Kemudian yang berikutnya, kenapa mahasiswa ini melakukan aksi demo di depan gedung DPR-MPR Tidak lain karena mahasiswa ini memposisikan dirinya sebagai oposisi Oposisi pemerintah, kenapa? Oposisi yang terbangun di DPR-MPR itu lemah Bayangkan saja teman-teman mayoritas partai politik ini bergabung dengan pemerintahan Jokowi Dulu yang diharapkan itu adalah Partai Gerindra Supaya Partai Gerindra itu posisinya sebagai oposisi Namun nyatanya Partai Gerindra juga masuk dalam lingkungan kekuasaan pemerintah Jokowi Jadi yang tertinggal adalah BKS kemudian Demokrat Yang lain semua sudah masuk pada koalisinya pemerintahan Jokowi Karena itu teman-teman mahasiswa ini menjadi bagian oposisi pemerintah yang mengontrol mengawasi kinerja pemerintah Dan demo kali ini juga bagian dari kontrol kepada pemerintah Karena mahasiswa memposisikan diri sebagai oposisi Ini luar biasa teman-teman yang dilakukan oleh mahasiswa Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini Kita ambil berita teman-teman dari kompas.com Badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia BMSI Menyatakan rencana mereka untuk mengelar demo di depan Istana Negara Jakarta pada Senin 11 April 2022 Bukan bertujuan untuk menurunkan Presiden Jokowi Mereka menyatakan aksi unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pemerintah Supaya menjalankan program sesuai tujuan Di sini kami bukan untuk menggulingkan Jokowi Kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi Sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah Karena hari ini oposisi itu lemah Kata koordinator BMSI keharurin dalam jumpa PES Jumat 8 April 2022 lalu Diperkirakan sekitar seribu mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia akan ikut unjuk rasa Koordinator media BMSI Lutfi Yuf Rizal mengatakan Sampai saat ini mereka merumuskan 6 tuntutan yang akan disampaikan Yang pertama adalah meminta Presiden untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap Terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode Menurut BMSI wacana itu sangat jelas mengkhianati konstitusi negara Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang undang-undang Ibu kota negara undang-undang IKN termasuk pasal-pasal bermasalah dan Dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan Tuntutan ketiga adalah mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait, kata Lutfi Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia Kemudian tuntutan keenam, menuntut dan mendesak Jokowi ma'ruf amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilahkan para mahasiswa berunjuk rasa Namun dia berpesan agar supaya mahasiswa tidak melanggar hukum dalam melakukan aksi Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan Dengan tertib, tidak analisis dan tidak melanggar hukum, kata Mahfud MD Mahfud juga meminta supaya aparat keamanan melakukan pengamanan sebaik mungkin Dan tidak bersikap represif terhadap para mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi ujarnya Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platy berharap agar aksi tersebut murni merupakan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh mahasiswa Kita harus berhati-hati jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan Dan titipan harapan-harapan lain sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik Hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama Ungkap Joni dalam jumpa pes di rumah dinasnya minggu 10 April 2022 Nah itu teman-teman Beberapa tuntutan dari mahasiswa Ada 6 tuntutan teman-teman Yang pertama memang Tuntutan utama adalah Supaya Presiden Jokowi Mengambil sikap tegas terkait Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Nah pada poin pertama ini sebenarnya sudah dijawab Presiden Jokowi Tetapi jawabannya itu adalah Tidak disampaikan secara tertulis Tidak disampaikan di depan mahasiswa Tetapi beliau menyatakan kemarin dalam rapat dengan para menterinya Yang menyatakan bahwa pemilu itu digelar 14 Februari 2024 Juga pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024 Itu disampaikan dalam sidang terbatas dengan para menterinya Jadi itu sebenarnya sudah menjawab Tapi ini dijawab secara tidak langsung kepada para mahasiswa Tetapi walaupun sudah disampaikan Jokowi Tetapi mahasiswa juga melakukan unjuk rasa Kenapa begitu teman-teman? Karena tuntutannya itu bukan hanya Jokowi tiga periode Tetapi ada hal lain Misalkan minyak goreng IKN Agraria Ini juga menjadi tuntutan dari mahasiswa Karena itu teman-teman Walaupun Jokowi sudah mengatakan Pemilu digelar sesuai dengan rencana Yang sudah menjadi kesepakatan KPU Pemerintah Pond DPR Mahasiswa tetap melakukan aksi unjuk rasa Ini luar biasa teman-teman Dan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD Kali ini benar Mahfud MD mempersilahkan Mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa Dengan catatan tidak anarkis Dan pihak keamanan ini dilarang Melakukan kegiatan pada saat Mahasiswa perunjuk rasa Dengan tidak dilakukan represif Tidak membawa peluru tajam Nah ini saya pikir Himbuan yang baik dari Menkopol Hukam Mahfud MD Nah teman-teman ada yang menarik Dari yang disampaikan oleh mahasiswa Yang melakukan aksi unjuk rasa kali ini Kenapa mereka melakukan unjuk rasa? Karena oposisi lemah Jadi ketika oposisi ini lemah Di DPR Maka oposisi mahasiswa inilah yang bergerak Dan ini cukup bagus teman-teman Karena apa yang disampaikan mahasiswa Ternyata ini juga sesuai dengan harapan Kebanyakan rakyat Indonesia Jadi apa yang disuarakan mahasiswa ini Mewakili sebagian besar rakyat Indonesia Itulah oposisi yang benar Yang disampaikan oleh mahasiswa itu Yang tidak bisa disampaikan oposisi Di dalam parmen Karena kalau di-voting kalah suara Tetapi oposisi mahasiswa ini cukup besar Jumlahnya cukup besar mahasiswa ini teman-teman Dan ini mewakili sebagian besar rakyat Indonesia Yaitu pertama Terkait tuntutan agar Jokowi tegas Dalam menolak penundaan pemilu Dan perpanjangan masa jabatan presiden Ini mewakili sebagian besar rakyat Indonesia Karena rakyat Indonesia itu ingin Agar pemerintahan ini jalankan dengan konstitusi Walaupun kemarin ada yang mengatakan Penundaan pemilu Perpanjangan masa jabatan presiden Ini masuk akal Karena alasannya ekonomi dan sebagainya Masuk akal alasan ekonomi Sekarang sudah mulai membaik Setelah diterpa pandemi COVID-19 Karena itu perlu dipertahankan Pemerintah sekarang untuk berikutnya Alasan itu katanya masuk akal Tetapi teman-teman Menurut saya itu tidak masuk akal Kenapa tidak masuk akal? Karena setiap 5 tahun itu digelar pemilu Dan pemilu itu fungsinya adalah Untuk memilih wakil-wakil rakyat Untuk memilih pemimpin baru Baik presiden, gubernur, kemudian bupati Ini dalam rangka itu teman-teman Memilih pemimpin baru Nah dengan kemimpinan baru Maka ada terobosan-terobosan baru Untuk Indonesia menjadi lebih baik Jadi ini yang masuk akal Selain masuk akal Ini sesuai dengan konstitusi Kalau pemilu itu digelar Karena konstitusi mengatakan bahwa Pemilu digelar setiap 5 tahun Dan masa jabatan presiden itu Diatur dalam undang-undang Jadi ini yang masuk akal Dan ini yang konstitusional Karena itu teman-teman Mahasiswa menyuarakan aspirasi rakyat Yang hari ini digelar Di depan gedung DPR-MPR Dan Alhamdulillah Suara dari mahasiswa ini Didengar oleh pemerintah Dan langsung atau tidak langsung Presiden Jokowi sudah Menyampaikan bahwa Pemilu digelar sesuai dengan rencana Jadi tidak ada masa perpanjangan presiden Tidak ada penundaan pemilu Jadi ini saya pikir Perjuangan mahasiswa kali ini Cukup diapresiasi pemerintah Dan cukup berhasil Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini